Jakarta artis Desta Mahendra mengaku ingin rujuk dengan mantan istrinya, Natasha Rizky. Diketahui, Desta dan Natasha Rizky bercerai pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Meski telah bercerai, Desta dan Natasha Rizky membangun hubungan yang baik demi anak-anaknya. Bahkan Desta dan Natasha Rizky kerap berlibur bersama demi ketiga anaknya. Momen-momen indah itu membuat Desta dan Natasha Rizky didoakan rujuk oleh netizen. Namun, hal tak terduga di ucapkan Desta. Di depan Ariel Noah, Desta mengaku ingin rujuk dengan Natasha Rizky. Desta keceplosan saat ditanya soal impiannya. Hal ini terjadi podcast bersama Ariel Noah di kanal Youtube Findes. Mendengar pernyataan Desta, Ariel langsung meledek ayah tiga anak itu. Kalau impian gue misalnya ditanyain ke gue impian gue sekarang misalnya, rujuk, misalnya, itu misalnya. Ujar pemilik nama asli Deddy Mahendra Desta itu. Oh yang lo omumin kemarin itu. Tanya Ariel sembari tertawa. Terkait hal ini, Natasha Rizky pun menyambut baik pernyataan Desta tersebut. Natasha meminta doa sebab dirinya juga tak bisa memastikan dan tak ingin melewati kehendak Tuhan. Pokoknya doain ajalah yang baik. Kita gak pernah tahu. Jadi mohon doanya aja. Kata Natasha Rizky kah. Anak minta Desta dan Natasha Rizky rujuk. Momentum kebersamaan Natasha Rizky dan Mahendra Desta bersama ketiga anaknya kembali dimunculkan. Kali ini adalah di saat mereka bersama-sama merayakan hat ke-10 Megumi, anak sulung Desta dan Natasha Rizky. Pada hat itu, Natasha pun kembali teringat dengan doa mishal yang ditulis dalam bentuk surat saat Desta berulang tahun. Natasha Rizky sempat shock yang kemudian ditanggapi dengan senyuman. Dia didoakan agar bisa kembali rujuk dengan Desta. Dalam unggahan terbaru Desta, presenter kenamaan ini mengunggah momen kebersamaan dengan mantan istri saat merayakan hari ulang tahun, hat anak sulungnya, Megumi, yang ke-10 tahun. Desta terlihat tersenyum bahagia, berfoto bersama ketiga anaknya dan Natasha Rizky. Dalam keterangannya, Desta memberi ucapan kepada Megumi. Gak berasal, kepala suku Trio Strong, sekarang 10 tahun, Love You Megumi Arao Dasachi. Tulis Desta di akun Instagram pribadinya seperti dilansir dari tribunsolo.com, selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Rupanya momen kebersamaan tersebut bukanlah kali pertama mereka merayakan ulang tahun anak pasca bercerai. Sebelumnya, Misra sempat mendoakan kedua orang tuanya bisa kembali bersama seperti dulu. Doa rujuk itu dari Misra terkulis dalam surat yang diberikan kepada Desta di perayaan ulang tahun ke-47. Sementara itu caca sapaannya, hanya menganggapi dengan senyuman. Ya Masya Allah anak aku kan harapannya selalu yang terbaik, kata Natasha Rizky. Ibu tiga anak itu hanya mengamini doa-doa terbaik dari anak-anaknya. Jadi memang anak-anak aku tuh retorika, kata-katanya suka manis Masya Allah. Jadi apapun yang mereka harapkan yang baik-baik, aminin, katanya. Ibu tiga anak-anak. 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 Ibu tiga anak-anak.